Ini garasi muat berapa ini kira-kira kalau masuk semua bis? Muat? Banyak sih waktu itu pas lagi covid. Makanya waktu kemarin itu sempat kita dapet komplain kan. Sempat dapet komplain. Kalau misalkan bis kita bla 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 bla. Nah, terus kemudian kita tanyakan bis yang mana dan berapa. Jadi bisa di cek di sini? Iya, di cek di sini. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, 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 atau malam. Kapanpun kalian nonton video ini. Dan hari ini, jadi ceritanya aku tadi pagi baru sampai di kota Jogja. Nah, terus aku update status tuh di Instagram. Di komen lah sama ada namanya Mas Pajar. Itu tim medianya efisiensi. Dan akhirnya aku diajak untuk ke Kebumen. Sini Mas Pajar, masuk tanggung jawab Anda. Apa motivasinya ajak aku ke Kebumen? Motivasinya karena banyak efisiensi Bu Diman ini tuh nanyain. Kapan nih Mas Arkan main lagi sama efisiensi? Oh gitu. Makanya betulah storynya Mas Arkan kan slow nih kayaknya. Langsung culik kok ya. Terus di Kebumen kita mau bikin apa? Ke Kebumen nanti, lah sesuai permintaan. Banyak-banyak request. Arvinda, Arvinda. Arvinda apa? Arkan Vinda. Oke, oke, oke. Arvinda kapan muncul lagi? Jadi hari ini jadwal kita bakal bikin konten lagi sama Bu Vinda. Oh, emang kebetulan lagi ada acara juga di garasi? Lagi ada acara karena weekly meeting hari ini. Pas banget. Oh weekly meeting, jadi meeting mingguan ya? Betul. Jadi bisa banyak banget yang bisa di-20 hari sama Mas Arkan kanan. Sama Bu Vinda. Oh gitu. Ada Bu Vindanya juga di sana? Ada, ada dong. Oh gitu. Oke, oke. Oke, kalau gitu. Yaudah, sekarang kita langsung berangkat kalau gitu ya. Sip, masuk-masuk. Sampai juga. Halo Ibu. Halo. Ini gak apa ini? Ini. Ini gak tau ini aku diajak tiba-tiba ini. Enggak, karena kan banyak banget nih pada minta Arvinda. Pak Arvinda mana gitu loh. Arvinda. Kan kita mau weekly meeting. Ya bentar, Ano. Oh yaudah, yaudah. Kasian, kasian. Ada tamu. Sudah jauh-jauh loh ini. Ada tamu, ada tamu. Jadi kan waktu itu, harusnya kan yang video pertama itu kan harusnya aku muter-muter garasi ya. Tapi gak jadi. Gak jadi. Malah muterin ke bumi. Nah, jadi kali ini ya pengennya kita muterin garasi. Muterin. Soalnya juga banyak minta. Eh, boleh. Langsung. Teman muter-muter tuh kayaknya gitu. Iya, langsung dijelaskan sama Bu Vinda ya. Boleh. Ini bukan mana nih? Belakang dulu atau muterin sini dulu? Muterin sini dulu loh. Tugas saya nyulip udah selesai ya. Mau gak dilanjut tuh? Oh gitu? Enggak, enggak, enggak. Lo, mas gak mau ikut. Kamur. Mas gak mau ikut. Nanti video dikit. Dah. Dah. Ini berarti paling depan dari kantor musatnya. Paling depan dulu ada baliho. Itu sama kayak yang di Jogja ya? Itu sama kayak yang di Jogja. Emang kayak gitu semua ya bentuknya? Emang kayak gitu semua bentuknya. Oke. Terus disini musola. Oh, musolanya berarti paling depan. Belakang dulu gak musolanya? Iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Nurul Barokah. Barokah sekali musolanya ditaruh paling depan. Kisah misteri asik. Di balik Nurul Barokah ini gara-gara pengajian di rumah kita itu namanya Nurul Barokah. Oh, pengajian di rumah. Jadi musolanya juga namanya Nurul Barokah juga. Oh, gitu. Nah, terus lanjut. Nah, itu sudah kolam. Kolam ikan. Oh, ada kolam ikan juga. Tempat wudunya kesana. Ini wudu wanita. Yang sebelah sana wudu pria. Ini musolanya baru atau udah lama? Udah lama banget. Dari tahun 2007. Eh, 2007. Pokoknya begitu dibangun langsung udah ada musolanya juga kok. 2007. 2017-2010 lah. Berarti masih SD kita ya? Aku kebetulan masih TK. Gak mungkin. Mari butuh silahkan TK. Nah, terus ini ada kantin kan di depan. Oh, kantin depan. Iya, kantin depannya lebih ber-AC. Oh, ini yang indoor lah ya? Iya, ini indoor. Dan di dalamnya ada buat nongkrong juga ya? Ada nongkrong juga tetap. Cuma ini AC terus lebih bisa santai lah kalau misalkan panas kan kadang suka ada yang malas sampai jalan ke sana kan kalau turunnya di sini. Jadi kita buat dua kantin gitu. Dan kalau pack. Dan kalau pack. Iya, kadang suka pack juga kan di sana. Jadi ada yang ke sini gitu. Oke. Keren, keren. Lanjut. Lanjut. Nah, itu di atas itu biasanya buat nongkrong juga. Oh, di atas ada juga ya? Smoking. Smoking. Oh, ini nih. Mas-masnya sering nongkrong. Iya, karena kameramen kan. Mukanya emang anak tongkrongan banget sih. Anak-anak. Anak nongki-nongki gitu kan. Nah, terus ini yang paling gede ini? Ini yang paling gede. Shelter? Shelter. Kayak itu iyalah. Itu di situ yang di belakang apa? Di belakang papan itu toilet cowok. Yang sebelah sana toilet wanita. Oh, jadi sebenarnya kantor pusat kebumen ini rest area ya bisa dibilang ya? Karena kita juga ada CFC juga. Terus kemudian ada ATM juga. Jadi nggak ada alasan kehabisan uang ya ke sini ya? Ya, pikir nggak ada. Pas nggak ada cash. Oh, ada ATM? Nggak ada. Ini untuk spare partnya kita gitu loh. Oh, jadi belinya langsung ke sini aja ya? Beli langsung ke sini. Dan dia kan juga ada dealer kan. Terus ini ada, ini shelter gitu loh. Ini yang untuk Cilacap sini, Purbalingga sini, Purwokerto, Jogja, Semarang. Nanti insya Allah dalam waktu dekat, mau extend. Jadi tetap aja buat lagi. Oh, ini berarti di sini selain rest area, tempat drop off, pick up juga ada pembelian tiket juga itu ya? Pembelian tiket-tiketing di situ tuh. Yang ada... Oh, ada tiketingnya juga. Yang sebelah sana ya, yang mbak-mbaknya ya. Kalau yang sebelah sini itu untuk efisiensi express cargo. Oh, cargo berarti express ya? Iya, untuk efisiensi express. Pengiriman barang. Yang sebelah sana tiketing, iya. Oh, gitu. Yang mbak-mbak yang pakai kunung hitam dan baju warna pink. Emang di efisiensi ini ada saragam-saragamnya gitu ya? Ada. Tiap hari beda? Tiap hari sama. Oh, sama. Cuman kita tuh lagi buat sistem weekend tuh lebih fun day. Jadi pakenya tuh baju yang kayak fun aja gitu loh. Yang cerah-cerah gitu ya? Iya, tapi tetap ada kita desain sendiri gitu loh. Cuman lagi dalam masa pembuatan. Terus kemudian ya itu ada CFC juga. Kalau misalnya situ lama, kita CFC-nya tuh ada bidang di situ. Ada yang stand sendiri, ada yang di sini. Yes. Terus tuh area parkir kadang yang buat CFC juga sebelah sana tapi. Kalau yang sebelah sini kan nggak bisa sore. Kalau bis mundur kan susah. Oke. Ini tuh main nggak ada bis ya jam segini ya? Kebetulan ini lagi nggak ada bis. Tadi barusan pergi kan bis ya? Baru semangat pergi ya? Baru semangat pergi. Iya, iya, iya. Jam segini emang agak susah. Nah, terus lanjut. Mana lagi nih? Ini kantin. Oh, ini kantin yang belakang? Ini kantin yang belakang. Ini kantin pokok. Kantin pokok? Iya, main kantinnya di sini. Oh, itu teller. Apa? Teller. Teller tuh buat kayak storan itu loh di situ tuh. Yang di belakang mas-mas. Oke, berarti storan crew berarti ke sini? Storan crew atau storan apa? Storan, bukan storan, storan penumpang. Oh, storan penumpang. Laporan, laporan manifest. Iya, cek point juga di sini ternyata. Iya, cek point juga. Terus ini ada kantin. Terus ini ada kantin. Terus ini ada kantin pokoknya. Dan di sini jual merchandise. Nah. Merchandisenya nih? Mau lihat dulu boleh. Bagus merchandise-nya. Uncis. Nah ini buat anak kecil. Banyak ya? Banyak. Nah ini yang buat dewasa di sini nih. Oh gitu. Yang dewasa. Banyak. Ini kayak punya aku nih. Kalau misalkan mau beli merchandise, bisa langsung hubungi customer service. Kira ini hubungi gimana? Customer service. Ada gelas juga tuh. Ada gelas juga. Ada gelas juga. Terus. Nah di sini ini kayak minimarket gitu ya? Iya. Ini yang kan kantin pokoknya. Tapi ini banyak kayak oleh-oleh gitu Pak ya? Snack-sack gitu ya? Snack-sack gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang kayak lagi berpergian, terus mau lupa belum main, kita udah sediain juga. Oke. Biasanya bis kalau berhenti di sini yang... Eh itu ada bis masuk. Oh iya itu ada bis masuk tuh. Alhamdulillah penuh ya Allah. Nah misalkan bis berhenti kayak gini nih, itu waktunya berapa lama? Waktunya kita usahain maksimum 10 menit. Oh 10 menit. Iya. Cuman kadang kalau lagi rame, kantelernya kan cuma 2 orang. Jadi mereka juga nggak bisa kan. Oh inputnya ini ya? Ngantri? Kadang ngantri sampai 15 menit gitu loh. Oke. Jadi 15 menit oke lah. Nggak lama banget. Namanya waktu kan bener-bener mereka sangat diprioritaskan kan. Namanya orang berpergian, misalkan mau ketemu cepat-cepat keluarga, atau ada urusan, kerja dan lain-lain, kita kan harus ngitung waktu tempunya juga gitu. Iya bener. Tapi oke lah kalau 10 menit, 15 menit sih. Yang paling lama tuh biasanya tuh kadang di bandara. Karena mereka kan ngetem. Iya. Cuman kita tetap tegaskan kalau waktu tuh hanya 10 menit. Oh gitu. Walaupun misalkan gimana-gimanapun, karena kan kita bawa penumpang juga yang luar bandara. Yang mereka juga. Yang sebenarnya nggak ada urusan di bandara kan? Iya, nggak ada ke bandara. Ini ngapain gue berjudi di sini? Makanya kita tetap itu. Dan kalau nggak salah ada peraturan dari bandara juga, yang untuk nggak boleh lama-lama juga gitu loh ngetem. Oh oke 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 oke. Karena, apa, 10 menit rata-rata gitu. 10 menit. Oke, kemana lagi kita? Kita langsung ke belakang. Ke belakang, oke. Oke. Terus lanjut, di belakang tuh ada ruang apelan. Ruang apelan. Ruang apelan. Ruang apelan tuh kayak misalkan kita ada kumpul-kumpul yang dalam jumlah besar gitu. Oh, di sana ya? Nah ini ada buat apa sih kayak... Parkir? Bukan. Apa sih? Parkir juga di belakang situ. Dan kemudian yang sebelah sini, yang di tali rafia itu buat trail hino gitu loh. Oh, trail hino? Maksudnya parkir? Bukan parkir hino, kayak trail. Jadi mekaniknya tuh trail di situ juga sih. Oh, training. Oh, training. Terus ini luas apa ini? Di sini? Kenapa? Luas kayak gini nih buat apa? Oh ini. Parkiran bis atau apa? Oh, buat muter. Buat muter. Buat muter. Niat ya? Buat muter dibikinin. Buat muter. Terus kemudian kalau misalkan lagi pack banget bisa ada ini, kan ya parkir nggak mau harusnya parkir di sini. Oh, gitu. Nah itu makanya untuk yang nanti jalur extension kita, kan itu kan di situ cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah otomatik sih mereka nunggu di sini gitu. Oh, nunggu di sini. Misalkan ke jalur nanti Surabaya kan nggak mungkin juga gitu kan di situ. Nah misalnya di sini gitu. Oke. Itu lupa satpam. Satpam. Lanjut. Nah ini udah masuk? Udah masuk di garasi efisiensi. Garasi. Ini yang sebelah kiri nih apa nih bangunan ini? Parkiran. Parkiran? Ini parkiran. Ini parkiran saya kalau misalkan lagi bawa mobil. Oh gitu. Berarti tadi nggak bawa mobil? Jalan kaki? Tadi kebetulan dianterin. Oh gitu. Dianterin sama diri sendiri. Soalnya nggak ada sebuah. Jadi bawa mobil, mobil parkir di situ dulu. Oke. Nah itu yang tadi yang jualan Hino. Oh ini ada stoknya ya? Ini Hino nitip di sini. Nah terus kemudian itu ada bis-bis yang lagi servis. Untuk persiapan lebaran. Oh persiapan lebaran. Karena dia kan. Seru ya ngebahas-bahas bisnya. Tapi aku penasaran di sebelah sana tuh apa tuh? Oh iya. Ruang HRD sama ruang accounting. Accounting berarti accounting? Iya ruang accounting sama ruang HRD. Nah cuman kalau itu kan agak privasi. Nanti kita cerita dikit-dikit aja. Oke kita cerita dikit. Karena di sana kan banyak sistem-sistem yang dapur-dapurnya ibarat ya. Di olah gitu. Oke. Yaudah kita lanjut ke sana ya? Boleh. Kalau nanti aku tunjukin tuh deh TV kita yang buat ngecek-ngecek GPS dan lain-lain. Jadi bisa ngepantau bis lagi di mana ya? Karena ada beberapa TV. Semuanya di situ juga. Menarik. Nah ini parkir motor Mbak-Mbak. Mbak-Mbak siapa ini? Mbak-Mbak accounting, Mbak HRD, Mas HRD juga, Mas-Mas accounting. Oh kirain Mbak-Mbak doang yang boleh parkir di sini? Kata Mas-Mas juga boleh. Mas-Mas juga boleh. Nah itu sebelah sana gudang. Oh itu gudang. Gudang apa itu? Spare part? Itu gudang semuanya. Jadi ada gudang dari jok juga taruh situ. Terus kemudian dari spare part. Kalau spare part belakang. Spare part belakang. Ini gudang-gudang naruh-naruh berkas-berkas juga gitu. Oh di sini ya. Nah ini yang sebelah kanan nih. Rung accounting, sini HRD. Siap. Eh pergi dia. Iya pergi. Kameranya kabur. Kabur. Yaudah kita lanjut ke dalam yuk. Oh iya. Ini apa ini di sini nih? Ini itu jadi sebenarnya kita kan biasanya kalau mati ini nggak di sini kan? Di layar ini nih. Nah di layar sebelah. Sebelah. Cuma karena ada beberapa yang memang tidak masuk privacy. Jadi kita tampilannya di sini. Nah kita tuh selalu pakai GPS di beast-nya gitu. Oh semua beast ya? Semua beast. Ini juga buat nanti lebaran. Jadi kan suka pelumpang tanya sampai mana, sampai mana gitu kan. Oke 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 oke. Terus kemudian kita bisa ini. Hih. Nah. Ini. Nah misalkan bis ini sampai sini. Sampai sini. Wah ada speednya juga tuh? 47 kph. Nah kalau misalkan udah melebihi berapa? 100 biasanya langsung kena tegur. Oh gitu. Jadi emang ada orang yang khusus mantau ini? Iya. Makanya waktu kemarin tuh sempat kita dapat komplain kan? Sempat dapet komplain. Kalau misalkan bis kita bla 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 bla. Nah terus kemudian kita tanyakan bis yang mana dan berapa. Jadi bisa di cek di sini? Iya di cek di sini. Dan itu kalau misalkan memang sesuai data itu cocok. Apa yang mereka komplain? Iya kita ini kan. Cuma kadang kalau misalkan itu hanya kelihatan cepet atau banter aja. Kita kan kayak gak bisa juga salin kru gitu kan. Karena kan standar orang ngeliat sesuatu banter sama yang gak kan beda-beda kan. Benar benar benar. Bisa juga kayak anak kecil ngeliat motor lari 20 km per jam kan udah kelihatan cepet gitu kan. Gak kenceng. Nah makanya. Terus di sini ada apa lagi nih fungsinya selain ngeliat lokasi sama speed? Selain lokasi sama speed itu juga bisa ngeliat apakah bis ini berhenti atau enggak. Jadi kalau misalkan hijau ini jalan. Oke. Tapi kalau misalkan udah ke bentar. Sampai tujuan? Nah ini ini berhenti. Belum jalankan ini kan masih jam segini. Mungkin dia jatuhlah jam 2. Iya masih mati. Oh iya iya. Mungkin jalan jam 2 siang atau gimana gitu loh. Nah ini. Wih. Nah ini apakah bis lagi syarpsi atau enggak. Ada yang lain. Terus kemudian fuel manajemennya juga kita iniin sih. Jadi konsumsi bahan bakar semua ketahuan di sini? Iya. Cuma kan kalau menurut saya sih belum akurat yang bener-bener boost itu begitu diisi. Terus kemudian memang itu penuh atau enggaknya itu agak belum seakurat itu sih. Nah. Terus apa lagi? Ini total bis yang jalan 49. Oh yang tadi? Yang jalan 49. Nah ini kan 44 yang jalan. Enggak total bis kita 49 yang jalan ini yang lima lagi stop. Lagi stop. Lagi nunggu jadwalnya ya? Lagi nunggu jadwalnya atau kemungkinan lagi kir di belakang. Oh oke. Akhir di mana? Di pusat atau lagi service di belakang. Itu. Nah terus habis itu nah ini alarm. Jadi kadang kalau misalkan lebih dari 100 tuh suka bunyi. Alarmnya kayak gimana bunyinya? Iya, iya, iya. Gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Bip doang biasanya. Bip doang. Enggak bunyinya. Oh gitu di mobilnya? Enggak, di sini. Oh di sini. Di sini nguing. Makanya kita kan bisa tegur. Oh, bis mana nih yang kenceng nih? Enggak, nguing-nguing. Soalnya benar-benar bunyinya nguing-nguing. Oke ini ya? Nah ini kayak over speeding. Kita masih nge-setnya 80. Cuman 80 udah oke lah di jalur sini. Udah kenceng gitu. Iya, makanya kita nge-setnya 80. Cuman kalau udah 100 yang benar-benar 100 tuh gitu. Kadang 80 kalau misalkan di jalur dendels kan masih pelan. Mas pelan, tapi kalau misalkan di jalur yang sebelah sini, jalur utara kan itu kenceng gitu loh. Soalnya jalannya sempit. Maka itu kan semua ada ini ya kelihatan standartnya kan. Langsung masuk ke efficiency.id. Jadi ini sistem internal kita. Di mana kita semua tuh nge-apa ya? Nge-mantau, monitor. Jadi ada SDM, kemudian ada kendaraan, barang, supplier, unit, bengkel, dan service. Jadi kalau barang ya spare part, terus kemudian dan lain-lain inventory juga. Supplier tuh yang kita kerjasama untuk vendor spare part. Nah, terus kita juga ada nih daily check. Jadi waktu kita lagi penilaian SMK PAU, yaitu sistem menjemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Nah, kita dinilai sama dirjanya itu, katanya kita perusahaan pertama yang menggunakan sistem atau digitalisasi untuk daily check setiap harinya. Oh, gitu. Jadi ini bener-bener setiap hari ya? Iya, jadi unsur, iya, jadi setiap hari. Bener. Jadi unsur pemeriksaan itu, ada SIM, standen kakir, dan lain-lain itu udah harus ada gitu loh. Banyak banget ini loh sampai mesin-mesin loh. Sampai bener-bener seharus rigid dong. Kalau enggak, itu kan untuk keamanan perumpang juga gitu loh. Bener-bener. Nah, untuk keamanan supirnya sendiri. Kan supirnya nyupir kan? Gitu loh. Kalau misalnya dia enggak sehat, kita juga enggak berani untuk memberangkatkan gitu loh. Nah, terus kemudian dari bodi kendaraan, kadang tuh ada supir yang kayak gini. Bu, saya boleh enggak ya daily check untuk yang operasionalnya itu setelah saya ke terminal. Di terminal baru saya ini gitu loh. Cek sendiri maksudnya? Kenapa? Karena dia harus nyoba mesinnya dulu untuk jalan apa enggak bener atau enggak. Kalau misalkan mesin itu nyampe terminal aja, kan dari garasi ke terminal. Karena kan barat cuma 15 menit, 20 menit. Itu aja dia udah ogrek-ogrek atau misalkan ada. Ya, ngerasa ada yang aneh gitu. Itu mereka langsung perpal. Ibaratnya gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan sampai terminal udah enggak ada apa-apa, oke. Mereka untuk operasional gini. Oh ya udah enggak apa-apa kayak gitu. Ada yang beberapa supir yang memilih kayak gitu. Ada beberapa supir yang kayak, oh nyalain mesinnya dulu. Terus muter-muter di garasi itu ada juga gitu loh. Nah, dari kotak P3K. Nah, ini kalau misalkan ada yang enggak ini, nanti AJ-nya sama tim operasional ditegur. Ini kenapa senter enggak ada, segitiga tanda bahaya kenapa enggak ada gitu loh. Cuman, kan untuk kayak segitiga tanda bahaya atau kayak senter ini, Itu bisa yang kita toleransiin untuk misalkan jalan atau enggaknya gitu loh. Paham gak sih? Benar-benar. Nah, gitu loh. Cuman kalau misalkan yang operasional dan kemudian kesehatan dari krunya sendiri, Itu wajib sih. Ya, wajib oke semualah. Baru dibuat jalan. Nah, terus ya alhamdulillahirrahmanirrahimnya. Terus apalagi nih yang ada di sini? Ini, bawah, bawah, bawah. Nah, presensi. Nah, di sini juga ada presensi pegawai. Jadi, iya, jadi kita pakai face ID. Wah, face ID keren banget. Atau pakai muka gitu untuk kayak kedatangan presensi apa, presensi karyawan gitu. Jadi, enggak bisa titip-titip ya? Enggak bisa titip-titip. Enggak bisa. Kan kadang kalau fingerprint kan masih ini kan. Ini kita masih, apa, kita udah pakai. Ada di alat itu memang ada finger-nya juga, ada ini juga. Ini juga, cuman lebih ke muka gitu loh. Cuman, dari presensi ini nantinya kita develop ke activity base cost gitu loh. Jadi, gimana ya ini. Jadi, scan masuk, scan pulang. Cuman kan baru jam segini pasti kan masuk semua gitu loh. Baru masuk doang. Iya. Jadi, telat-telat kelihatan semuanya? Iya, yang telat-telat kelihatan. Jadi, sistem penggajian pun based on presensi gitu loh. Dan, nantinya sistem penggajian pun based on apa yang mereka kerjakan. Jadi, kalau misalkan nih, ibaratnya, Mas Fauzi nih, Mas Fauzi datanya emang pagi gitu kan. Tapi, kalau di kantor nanti gak ngapain-ngapain, Nah, itu bisa dilihat juga nanti di sini gitu loh. Apakah dia benar-benar ngerjain, benar-benar kerja atau enggak. Itu bisa ada standarnya sendiri gitu loh. Indikatornya ada lagi gitu. Keren banget ya. Nah, kemudian kalau misalkan nih, Mas Evel, misalkan dia telat nih, satu, empat, satu sengaja gitu kan. Tapi, ternyata dia sebelum itu tuh, dia Lagi mengerjakan sesuatu dulu di luar. Misalkan, harus ke kantor camat dulu lah, ngapain dulu lah gitu. Itu nanti kan ada keterangannya juga gitu. Nah, terus kemudian, Walaupun dia berangkat jam segitu, Tapi, nanti di sini mana? Di nyampe kantor, dia benar-benar kerja kan. Nah, itu ada rasanya di nanti, kita nilai dari situ juga gitu loh. Jadi, adil gitu loh. Adil. Keren banget ya. Jadi, semuanya benar-benar ada datanya. Enggak bisa main-main berarti di sini ya. Enggak bisa main-main. Makanya, kalau misalkan ada komplain masuk dari penumpang, tentang kru, kita cek dulu datanya. Ya, enggak dilihat dari cuma satu sisi penumpang aja kan. Iya, makanya kan customer service kita atau admin Instagram, itu kan selalu tanya, bis mana kak gitu loh. Terus kemudian, kira-kira warna apa, jam berapa gitu. Kalau misalkan penumpang, enggak setahu kita lah, ini kode lambung gimana dan lain kan. Cuma kan pasti, oh jam segini saya ketemu di daerah ini, nanti kita cek. Oh itu, berarti tadi pakai GPS, oh ini di sini, di sini gitu loh. Oke. Nah, balik lagi, nah itu di situ tuh ada, itu tuh, notifikasi itu. Nah, notifikasi di situ tuh. Nah, apa ini artinya? Jadi, misalkan aku boleh pindah sana kasih. Boleh, boleh. Bagi aku pinta juga nih. Oke. Nah, jadi di sini tuh notif service. Jadi, misalkan nih, di klik satu coba. Tanggalnya. Nah, notif service, ada yang tunggu nih. Nah, contoh ini yang udah-udah ya. Yang udah-udah nih, misalkan, 15 Maret udah, 15 Maret, ada yang mau service, mendesak berarti incidental mesin. Karena mendesak. Oh, mesinnya bermasalah. Harus segera berarti itu? Iya, harus segera. Terus kalau biasa, nah, kita nanti konfirmasi dulu, misalkan harus ganti apa gitu loh. Nanti konfirmasi gitu. Ya, nunggu barangnya dulu ya. Ya, nunggu barangnya dulu. Nah, terus kalau misalkan yang harus segera dan mendesak, itu langsung proses biasanya. Nah, ini kayaknya yang selesai. Yang selesai, nah, itu selesai, bukti serah terima itu ada juga. Oh, gitu. Nah, biasanya kalau misalkan yang, contoh yang mana tadi, yang segera mendesak itu, konfirmasi tunggu barang, itu kita tuh langsung ngirim ke supplier. Jadi, kita itu enggak pakai stok. Untuk mengurangi adanya fraud. Atau, ya, comot-comot gitu lah ya. Kita kan tahu lah ya, untuk spare part kan oke banget tuh kan. Jadi, kalau kita butuh dulu, baru minta supplier kirimin. Iya, supplier kirimin langsung. Dan itu kita ada sistem namanya just in time. Just in time. Di mana setiap bengkel, itu punya vendor untuk supplier sendiri-sendiri gitu loh. Misalkan, kalau misalkan ada dikebumen, kita pakai Hino. Terus, kemudian nanti yang di Jogja pakai siapa. Jadi, bisa langsung. Ya, jadi tiap bengkel tuh punya, inilah, punya supplier masing-masing. Mana ini yang paling cepat ya? Iya, paling cepat. Yang bisa ngasih kan? Paling murah gitu. Keren. Bisa apa lagi? Bisa apa lagi? Bisa semuanya. Mau apa, nanti kita bisa semuanya. Tinggal bilang aja. Kita juga palugada kok. Palu gada ya. Apa aja jadi duit pokoknya. Iya, apa aja jadi duit gitu loh. Udah. Mungkin gitu aja kali ya, yang dari sistem ini ya. Sistem ini itu sih. Terus, paling, oh, kalau misalkan dari ticketing. Oh, ticketing ada juga? Iya, website ticketing mas. Coba. efficiencybus.id Masuk ke website ticketing kita. Ini ticketing berarti internal juga? Atau orang lain bisa? Kita masih pakai vendor. Tapi kita mau juga arah internal. Misalkan mau order, misalkan nih, dari mana nih? Dari agen mana? Nah, misalkan agen Banyu Mas. Gitu kan. Klik aja. Ke Jogja. Misalkan ke Jogja, ke Condong Catur. Nah, tanggal berapa? Nah, gitu. Terus kemudian, kalau misalkan, ntar dulu, kalau misalkan return. Return ini berarti PP ya? Iya, return itu PP. Kalau misalkan, kalau misalkan, cuma mau ini juga bisa di, tapi itu searching gitu loh. Nah, ini keluar kan. Nah, ini kita ada, ya, macam-macam lah. Maksudnya mau prokerto jam 9, jam 10. Tinggal pilih aja ya jamnya. Langsung pilih aja. Dari ruang tadi, HRD itu. Nah, ini ada pohon mangga. Ini panen berarti ini? Dijualin juga? Pakel, pakel. Ini yang pohon manganya masuk ke data efficiency tadi nggak? Masuk. Masuk. Jadi penjualan masuk. Nah, ini bis-bis lagi service. Nah, bisa dilihat. Nah, ini lewat belakang aja biar kelihatan lagi service-nya tuh. Oh, ini bisnya efisiensi sama DVD berarti di sini? Ini bisnya efisiensi sama DVD juga. Nah, jadi karena sekarang udah jam 12. Oh, lagi pada makan siang ya? Lagi pada makan siang. Bagus dong, jadi nggak ada yang kerja. Iya, oke. Nah, ini kayak gini-gini nih. Nah, ini ringan lah. Ini ringan, cuman harus di-service juga. Karena kita bener-bener nggak bisa yang namanya K-OCD gitu loh. Ini harus bener-bener dipoles nantinya. Nah, itu kayak gitu tuh yang lagi dicopot. Nah, itu kan juga mungkin ada lecet. Jadi, harus di-poles juga. Oke. terus ini, kalau misalkan agak gimana-gimana juga dipoles gitu. Ini berarti semua bis, semua rute masuk sini? Kalau untuk perbaikan? Kalau yang berat-berat di sini. Oh, iya berat-berat di sini. Tapi kalau ringan-ringan, cuman ganti filter oli, filter solar di Sabang. Bisnya efisiensi tuh semuanya lewat sini nggak sih? Semua lewat sini. Semua trayek lewat sini ya? Untuk saat ini semua lewat sini. Untuk saat ini lewat sini. Cuman mungkin nanti expansion, ada beberapa yang nggak lewat sini. Yang nggak lewat sini. Oke. Kan kalau misalkan lewat jalur sana, kan nggak mungkin lewat sini. Nah, gitu. Oke. Lihat lagi, ada apa lagi nih? Cuman ini becek kita lewat belakang kali ya? Oh, iya. Lagi becek. Banyak ya? Terakhir aku ke sini tuh bisnya dikit ya? Ini kan lagi servis. Iya, waktu itu cuma berapa ya? Tiga apa? Ini kan lagi servis. Ini lagi banyak nih di sini. Iya. Oke. Jadi kita ada sistem KSO juga sama TVD gitu. Karena kan TVD ngebengkel di sini. Jadi ada KSO-nya juga. Cilacap Semarang, Kudus Jepara. Nah, iya. Oke. Cilacap Semarang lagi. Cilacap Semarang lagi. Ini mungkin ada kerusakan di mesin. Nah, harus gantinya di sini. Gitu loh. Oke. Harus perbaikannya di sini. Karena mau nggak mau kan. Iya, sias. Semarang tadi di layar itu. Yang berat, yang incidental. Semua di sini. Oh, di sini. Yang berat di sini. Tapi kalau misalnya biasa itu bisa di cabang. Cabang-cabang ya? Cabang-cabang. Berarti tiap garasi kayak Cilacap itu bisa sebenarnya memperbaikannya? Kalau yang ringan-ringan. Ringan-ringan. Kalau misalnya yang berat itu incidental di sini. Langsung di sini. Terus ada apa lagi di sini? Ini ruangan-ruangan apa nih? Ini ruangan-ruangan mekanik. Oh, mekanik. Nah, ini mekanik-mekanik. Terus kemudian di situ ada spare part. Gudang spare part. Oh, gudang spare part itu ya? Jadi kalau misalkan aki, itu kan nggak mungkin yang harus langsung datang. Karena kita aki itu cuma satu doang pakenya. Dan itu ada di Jogja. Makanya misalkan aki beberapa, kita misalnya beli dua, taruh di sini. Oh, di stok di sini ya? Biasanya bahan-bahan bekas efisiensi ditaruh mana? Dibuang ke mana? Bahan-bahan bekas efisiensi itu nanti biasanya di rius. Oh, daur ulang. Daur ulang. Daur ulang atau dijual. Dijual. Nah, itu dijual maksudnya. Iya. Atau dikasih orang demo nggak? Demo? Nggak dong. Oh, nggak ya? Nggak, nggak. Buat bakar-bakar gitu. Oh, nggak, nggak. Kan biasanya pada beli itu ban-ban bekas gitu. Oh, nggak. Biasanya kita rius atau kita daur ulang. Oh, daur ulang. Oke, oke, oke. Daur ulang kita jual. Itu yang di belakang kita apa tuh? Eh, di depan kita sekarang apa? Itu bis para wisata semua. Para wisata semua itu? Para wisata semua. Para wisata semua. Cuman yang sebelah situ kan bis trayek. Ini kalau misalnya udah masuk situ. Udah selesai berarti? Habis dicuci. Oh, disitu dicuci. Jadi misalkan dari sini. Ini kan servis. Di daerah sini. Nah, di sana buat cuci. Oke, berarti udah selesai di bawah ke sana. Di sana udah siap. Oke. Baru jalan. Ini garasi muat berapa ini kira-kira? Kalau masuk semua bis? Muat... Banyak sih waktu itu pas lagi COVID-19. Itu sampai 50 lebih kok. Wah, 50? Kesini semua? 50 lebih sih nih. Pas zaman COVID-19 tuh semua muat kok. Oh, 50-an ya. Karena sekarang kan totalnya ada 60-an ya? Kalau nggak salah ya? Iya, 50 lebih. 50 efisiensi. 50 lebih. 11 DVD ya? Iya. Nah... Yang 14 ya, nambah 3 kemarin ya? Yang hijau. Yang mana? Yang hijau yang kemarin, yang kita ngambil di Malang. Oh, iya, iya. Jadi 14 kan sekarang berarti. Tapi ada beberapa yang kita udah... Lepas? Permajaan juga. Ada stok kaca juga ya? Ada stok kaca juga. Karena kadang suka dilempar orang-orang iseng kan? Wajib sih. Karena kaca ordernya lama kan? Iya, ada orang-orang iseng suka ini juga. Oke. Dulu kantin. Oh, kantin. Khusus mekanik gitu ya? Iya, cuma selalu udah nggak buka lagi. Nah, makanya cuma buat... Ini paling nongkrong-nongkrong istirahat... Apa? Para mekanik sama kru-kru lah. Kru pariwisata atau kru... Apa? Bistrayak yang servis. Biasanya di sini. Nah, ini berhubung makan siang. Pasti masyarakat juga lapar dong. Lumayan. Iya dong. Nah, kita langsung makan siang aja sambil ngobrol-ngobrol aja deh. Oh, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, makan siang kan enak tuh ya. Iya, betul-betul. Laper nggak? Laper. Lagi moodnya apa nih? Mau yang sop-sop atau kayak mau yang... Apa tuh? Yang solid-solid kayak sate, terus kayak ayam gitu. Kayaknya kalau lagi panas-panas gini enaknya sop ya? Sop ya. Biar tak mau panas. Biar tak mau panas, ngeringetan semua kan? Yaudah, boleh. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Sambil ngobrol-ngobrol lagi. Ambil jalan, makan siang. Boleh, boleh. Gitu aja. Yuk, langsung jalan aja. Yes, teman-teman. Karena video ini sudah terlalu panjang dan kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi, maka video lanjutannya akan tayang di channelnya Bus Eficiency Official. Jadi, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Bus Eficiency Official, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channelnya Bus Eficiency Official. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Apa nih? Kok tuh pernah nyerang? Wah. Wah. Waduh. Nah, tuh, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekian dari perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan dari rumah makan ke sini. Oh, iya, iya. Itu perjalanan kan? Nah, jangan lupa di like, comment, and subscribe.